Di KPU juga pertarungan hormat sih Gawin gitu Gimana tuh? Bener gak itu Pak John? Ya satu sisi kan gini Pak John, ini saya mau tanya Kalau di Pileg kemarin kan Pakai si rekap ya Nah kalau di Pemilihan eksekutif ini Nah sekarang teknologinya dirubah Dalam artian bukan teknologi Sistem artinya Sistemnya dirubah bahwa Biasa? Tawaran tertinggi untuk saya adalah mobil Innova Pernah Pak John Pernah ditawarin mobil Innova Disuruh apa ya Pak John? Meng... Om Swastiastu Om Swastiastu Nah Haji Ngerauh Bapak Gede John Darmawan Lengkap saja Ini temen lama Iya Setelah berpuluh-puluh tahun Kudang Sudah berpuluh-puluh tahun Saya di 2000 Terakhir 2018 Di Denpasar Ya Yang masih di Tribun Bali Masih jadi wartawan lah Kontek terakhir tiba-tiba Wih ternyata Cek Bali Erwin kayaknya saya pernah kenal nih Oh siya Mungkin nama hati-tiba di kontek Pak John masih ya Masih Masih saya simpan Masih saya simpan Oke Oh kontek Oke Gitu Untuk Masa Pak John Di komisioner KPK Sekarang KPU Bali Jadi lebih gampang koordinasi lah Aman Itu terakhir Heboh nih Ada yang viral nih Pak John Yang ngamuk itu gimana ya Pak John Ada yang ngamuk ya Gak tau Saya juga baru taunya Besoknya Besok Besok harinya setelah Debat ya Itu pun juga potongan Ada yang ngirim ke saya Ada yang begini Saya kaget Ada apa Karena dalam proses kami memang Itu diselesai proses debat sebenarnya Oh Debat itu udah selesai Sudah selesai Dari proses Kalau dilihat lengkapnya kan Ada salah satu paslon Kalau gak salah paslon satu Masih menyampaikan pers conference Ya kan Kalau kita lihat runutan Kronologisnya adalah Pasca debat selesai Pasangan calon Yang datang terlebih dahulu Ke arena debat Itu diberikan kesempatan Pertama untuk Konfensi pers Kalau dilihat di videonya kan Pasangan nomor urut satu ya Yang sedang menyampaikan konfes Berarti itu setelah Konfes dari pasangan calon nomor urut dua Oh berarti yang pertama konfes dari 02-nya 02 dulu 02 baru 01 Nah itu Kalau dilihat proses itu ya berarti Itu Terjadi setelah Proses debat Dan kenapa itu terjadi Kalau ditanyakan ke saya Terus terang sampai hari ini Saya juga sedang mencari tahu Ada apa sebenarnya Orang KPU pun tidak tahu Betul Kami tidak tahu Karena Kejadiannya di dalam ruangan Berarti mungkin awal Awalnya mungkin itu Iya Kalau dilihat dari videonya sih Sebenarnya itu adalah Di lorong transit ya Di lorong transit Di lorong transit itu Ada tiga ruang transit Transit untuk pasangan 01 Transit untuk pasangan 02 Dan yang paling ujung itu Transit untuk KPU dan undangan KPU Nah itu terjadinya di situ Oh Iya Saya sudah cek Dengan Pengamanan Dalam kami Pamdala kami Apa ada masalah Dengan KPU Oh enggak pak Kita tidak Tidak ada permasalahan Bahkan kami menyentuh Dan berbicara pun Tidak terkait hal itu Dalam artian Ketika Itu simultan ya Terjadi seperti itu Pengamanan dalam kami Melakukan proses Pengecekan Penjagaan Ya seperti yang dilihat Di video yang beredar Itulah Seperti itulah Hanya sebatas itu saja Isunya soalnya yang beredar Karena banyak sekali yang nanya Yang Beli cepat tanya ini Kenapa ini Isunya Saya dengar info Lo gak dikasih masuk Masuknya gak dikasih masuk Gimana KPU ada yang melarang Lo dilantik masuk Enggak Jadi Pada saat proses Debat pertama ini Kami mengundang Keseluruhan anggota DPDRI DPDRI memang diundang Diundang DPDRI sudah kami undang semua Hadir tiga orang Ya Hadir tiga orang Konfirmasi hadir tiga orang Konfirmasi hadir tiga orang Dan memang ketiga-tiganya Memang sudah ada di arena debat Kami persiapkan tempat Tapi mohon maaf Tanpa mengurangi rasa hormat Karena keterbatasan space Makanya Mungkin duduknya agak di belakang Tidak memposisikan Beli-beli yang terhormat ini Berada di depan Karena memang kami harus Menyiapkan untuk panelis Undangan KPU Dalam artian Porkom Bimda yang hadir Pak PJ Gubernur Dan ketua DPRD Dan ketua KPU Jadi hanya terbatas Ada dua belas kursi Dan itu sudah terisi Jadi Untuk calon DPD Agak di belakang Satu baris di belakang Oke Oke Berarti Dia yang cerita pengalaman Sedikit Pak John Waktu saya Jak Bali kan Menyiapkan live Erwin kan terus Nelfon saya Gila Nempteknya Mana gitu Harus pakai nemptek Ya wajib Kalau gak boleh Gak bisa masuk Sama sekali gak bisa masuk Betul Saya mau izin Untuk ngecek gini Gak bisa Ntar dulu Saya koordinasi sama Emang gitu Pak John SOPnya ketat sekali Satu kenapa SOP itu kita Perketat Satu bahwa Space ruangan itu kecil Kita menggunakan Area publik hotel ya Walaupun itu di ballroom Tetapi menempel dengan hotel Ada tamu-tamu wisatawan Yang nginap disitu Oke Kalau kita open betul Tidak ada proses screening Menggunakan nemptek Tentu saja Itu akan menjadi sangat-sangat Karena banyak yang pengen melihat Nonton secara langsung Itu dia Banyak yang ingin menonton Secara langsung Yang kemarin saja Sesuai dengan kesepakatan kami itu Kami membatasi Masing-masing Pasangan calon Dengan membawa 50 pendukung Paslon 1 Paslon 2 KPU Undangannya ada 65 orang Ada 65 orang Sudah termasuk Panelis dan perumus Nah Itu masih di luar Masih rame Mungkin Erwin gak Nggak lihat ya Di luar Itu penuh Parkir sudah sampai ke jalan Itu penuh Berarti banyak yang Bisa masuk Masih banyak Karena memang Ya kita Kita memaklumi ya Yang namanya Antusias Antusias Tidak mungkin bisa dibendung Bahkan oleh pasangan calon pun Dan ini tadi sudah kami rapatkan Baru saja Bahwa kami mengingatkan kembali Dan memang Dan kami juga dengan pihak kepolisian Juga sudah menyampaikan Mohon untuk bisa Menjaga kondusivitas Dalam artian bahwa Mari kita ikuti Tetapi kami bersyukur Dan berterima kasih Dalam proses yang kemarin Bahwa semua bisa menjaga Bali dengan baik Ya kan Walaupun dengan masa-masa pendukung Akhirnya mereka ya Adam-adem Ya mereka foto bersama Dan segala macam Ya inilah proses demokrasi Meskipun ada Itu di luar Kendali lah Ya di luar kendali Dan sebenarnya di luar Sepengetahuan kami juga Karena kami baru tahu Besok harinya Ya baru tahu Besok harinya Karena ketika kejadian itu KPU sedang berada Di ruang Depan Untuk melakukan Proses evaluasi Seketika waktu itu Itu yang menghadang Mok Nilo Jelantik itu Bukan orang KPU Bukan Oh Orang Mok Nilo justru kan Ya kalau kami Kalau saya perbesar Itu memakai Baju Kocok awas hitam Yang tulisannya Mok Nilo Jelantik Oke Saya nggak tahu mungkin Saudaranya Atau mungkin asisten beliau Ya mungkin beliau sendiri Yang bisa melakukan konfirmasi Kembali konteks teknis debat Nika Pak John Seru tapi nggak Seru lah Viewernya tinggi ya Paling tinggi Tiga kali Ngalah-ngalahin Ininya KPU Bali ya Tapi terima kasih Ini bagian satu Ini Mengedukasi masyarakat juga Dalam arti Kenapa kita Kita sengaja buka Keran itu Jadi semua bisa menonton Ya Ya silahkan Kembali kepada pilihan Masing-masing Masalah Teknis Pak John Ya Misalnya Memang Kalau orang masuk Itu nggak boleh live ya Karena sudah ada Gini gitu ya Betul Itu emang dilarang Memang dilarang Jadi kami sudah membuat Tata tertib Video Bikin video Bikin video pun tidak boleh Harusnya gitu Ya Ditatib kami Yang sudah kami sepakati Yang harus diikuti oleh Semua pihak yang berada Dalam gedung itu Tidak melakukan proses live streaming Di dalam Kenapa gitu Pak John Apa Satu Ini kan banyak kamera nih Oh iya Kalau live streaming itu kan Nggak mungkin hanya posisinya begini Pasti ada pengen ngambil angle yang bagus Sedangkan kamera TV itu kan di belakang Oh iya Ya Apalagi tamu undangan Atau dari pasangan Dan mengganggu kamera Kamera utama Kamera utama Masternya Siap Siap Yang dilihatnya seperti itu Dan juga kalau Membawa kamera Boleh melakukan proses foto Tapi matikan flashnya Oh Ya kan Flash dimatikan dan segala macem Ya itu sebenarnya intinya hanya untuk bahwa Bukan kami melarang hasil Tapi Segala macem ya Tetapi Hanya proses bagaimana Proses pengambilan gambar Yang akan dilihat oleh masyarakat Itu memang benar-benar yang terbaik Bagus Bagus Hanya itu saja alasannya Dan menjaga Tetap Biar Kesannya Kalau memang ada gangguan kan nanti KPU disalahkan Oh bagian Bagian ini ngomong kok Ini Bagian ini Wah KPU gak netral Gitu-gitu Itu juga kita Livestreaming kan Jadi update semua Bisa melihat dari situ Dan itu juga bisa diulang-ulang kan Lalu live streaming rekaman itu kan bisa diputar ulang Putar ulang dan segala macem Jadi ya gitu Kenapa namanya debat terbuka Pak John Debat terbuka Kalau pikiran saya Mungkin orang awam itu Oh debat terbuka Terbuka untuk mu Delapangan Siapa aja yang boleh masuk Itu maksudnya gimana tuh Ada banyak istilah dalam proses debat Makanya kalau kami memakai Kalau dilihat ya Ngomong-ngomong itu Debat pertama Ada yang memakai debat terbuka Ada yang memakai debat publik Iya kan Itu hanya sebenarnya pembahasan saja Dalam artian begini Itu disiarkan langsung Terbuka itu kan berarti Memang Oh iya Ya sudah Sekarang bicara Sekarang didengar Oh itu maksudnya Ya Terbuka deh untuk umum dalam artian Seperti orang siaran langsung Siaran langsung Belum tentu kita harus ada di lapangan dong Kalau kita nonton di TV Berarti kita bisa melihat On fact ya Sesuai dengan kejadian pada waktu itu Nah seperti itu sebenarnya Terus kalau sistem atau mekanismenya Pemilihan siapa orang-orang yang merumuskan Terus siapa yang memulai Proses penentuan panelis Jadi Di Juknis 1363 yang menjadi acuan kami Yang dikeluarkan oleh KPU RI Bahasanya adalah KPU dapat membentuk tim perumus Untuk membantu KPU mengkonsep debat Jadi kami membentuk tim perumus lima orang Yang menurut kami Itu adalah orang-orang yang kompeten Dari sisi akademisi Ya pengalaman dia sebagai Moderator debat juga sudah pernah Ya kan Dan juga bagaimana berpengalaman dari sisi broadcast Itu juga kita ambil Jadi Kalau perumus itu lebih mengemas konsep debat Agar dia menarik Agar dia menarik Agar dia juga bisa memancing animo masyarakat Untuk menonton Jadi kayak Penulis skenario di belakang lah Untuk ininya Yang nanti akan dipoles lagi Oleh pihak televisi yang menjadi rekanan Untuk penayangan itu Terkait random waktunya berapa Nah kalau panelis Ini tugasnya adalah Mereka diberikan tugas untuk memberikan pertanyaan Kepada pasangan calon Atau kepada calon gubernur Dan juga calon wakil gubernur Nah kita sudah membentuk berapa tema Kita akan melaksanakan Yang menentukan tema itu siapa Tim berumus Oh tim berumus Tim berumus Membentuk tema Kan memang ada tema besar dalam PKPU itu Ada 6 tema besar Tetapi dari 6 itu Karena kita 3 kali debat Kan ada yang kita bentuk Jadi 2 tema digabungkan dengan bahasa sendiri Ya kan Namanya contoh Yang pertama kemarin kita adalah Memformat ya Pariwisata Bali ke depan Kita masukkan unsur apa Subtemanya Hukum Dan Pariwisata berbudaya Dan segala macam Kita masukkan Itu yang merumuskan adalah tim perumus Nah dari tim perumus itu Merekomendasikan 5 subtema Dari 5 subtema itu Itu nantikan ada panelisnya Kami membentuk 7 panelis Jadi Ada kemungkinan Karena kami lepas ya Kami mengambil posisi Tidak mau tahu Apa yang dibuat oleh panelis Oh gitu Bahkan saat rapat panelis pun Tidak ada sekretariat KPU Provinsi Dan komisioner KPU Provinsi Ada di ruang rapat itu Jadi mereka bikin soal sendiri Mereka ketik sendiri Mereka print sendiri Mereka potong kertasnya sendiri Mereka ngasukin ke amplopnya sendiri Dan mensegel sendiri Tidak ada yang membantu Apa Jaminan itu tidak bocor Pak John Nah Gimana caranya Kalau jaminan itu tidak bocor Setidaknya dari sisi kami Di sisi kami Kami tidak tahu Ya Kami tidak mengetahui Kepocoran kami Maksudnya dari orang Tim perumusnya itu Dan atau panelisnya itu Bagaimana cara mereka Pak Dan bagaimana cara KPU Biar mereka Tidak Membocorkan Otomatis kan mereka punya link Link Betul Pada proses pertama Kami ketemu dengan panelis Juga kami sampaikan bahwa Bapak Ibu akan menandatangani Fakta integritas Oh ada fakta integritas Ada fakta integritas Yang menyampaikan bahwa Tidak akan membocorkan Isi dari pertanyaan Kepada siapapun Oke Isi dari pertanyaan Hanya dibacakan ketika Proses pelaksanaan debat Bahkan Untuk panelis ini Baru kami publish Ketika saat debat Betul Erwin juga Tujuannya apa itu Ya satu lagi Kita sama-sama menjaga Kita sama-sama menjaga Ini kan proses debat Oh misalnya Kalau dibocorkan Semua akan menghubungi dia Ya Ya ada kemungkinan Ada kemungkinan Ada kemungkinan Seperti itu Ya setidaknya Tidak langsung lah ya Tadi Erwin bilang Ada faktor kedekatan Dan segala macam Yang akhirnya Eh apa yang mau ditanya Ini Ini kan pasti akan terbuka semua Kita ingin Proses debat yang fair play Yang semua calon Mengetahui apa itu Pertanyaannya Ketika proses Dari situlah Sebenarnya kita bisa menilai Masing-masing panelis ini Tahu semua pertanyaan Misalnya ada tujuh Mereka Yang satu ini Tahu semua Kami kurang tahu Mekanisme mereka Ya kami kurang tahu Mekanisme Karena kami tidak ada di dalam Semua kami serahkan Oh berarti beda ini ya Apanya Ya Tidak Tidak Hanya panelis tujuh Tujuh orang itu rapat Silahkan anulis Sepakati Seperti apa Pertanggung jawabannya Oh berarti mereka Ini tujuh ini Tahu lah semua Gininya Topiknya Temanya ini Oh tema tahu mereka Tapi pertanyaannya Mungkin mereka membuat Satu-satu Masing-masing Yang nanti dikumpulkan Dikumpulkan Dipegang oleh Koordinator Panelis Yang diserahkan Kepada ketua KPU Pada Saat pelaksanaan debat Terus Saya kok Saya kok merasa Antara topik yang dibahas Dengan masalah krusial di Bali Tidak masuk di debat itu Pak John Atau mungkin sudah masuk Karena sistemnya undian itu Mungkin ya Betul Misalnya Anggaplah yang masalah paling krusial Sekarang di Bali kan Macet Sampah Dan keamanan ini Harusnya kan Kalau ini topiknya baru ya Sesuai dengan masalah di lapangan Tapi kebetulan mungkin kemarin Beda Atau sebenarnya sudah ada Tapi KPU gak tau ya berarti Gak tau Jadi Kami kan membuka ruang Kepada masyarakat Untuk menyampaikan aspirasi Pertanyaan Yang bisa ditipkan oleh Panelis ya Dalam artian Bentuk kata-katanya silahkan Panelis Tetapi ada dorongan Ada masukan Dan juga ada aspirasi Yang Kami sudah serahkan Jadi ada proses riset Ada proses Apa namanya Kajian Dalam bentuk tertulis Itu semua sudah kami serahkan Kepada panelis Untuk dijadikan Ya setidaknya literasi Dalam hal membuat pertanyaan Ya Nah itu Kami serahkan Nah terkait proses pertanyaannya Benar Dari satu tema itu Akan ada lima pertanyaan Dari satu tema Ada lima pertanyaan Nah Ini kan diundi nih Ya kan ada diundi Ya mungkin Pertanyaan yang diharapkan Tidak Tidak masuk Dalam undian tersebut Sampai saat ini Saya belum tahu nih Bentuk pertanyaannya apa Oke Oke Berarti Panelis itu Mereka Tidak Membocorkan Isi Materi itu Ke KPU juga Enggak Sama sekali Enggak sama sekali Dan kami dari KPU juga Enggak mau tahu Enggak Jadi kesepakatan kami di Pleno Itu adalah Bahwa KPU tidak mau tahu Dalam artian Tidak mencari tahu Dan mau tahu juga Apa pertanyaannya Yang kedua Untuk Menghindari Kebocoran Dari internal KPU Kami tidak menyiapkan Staff sekretariat Untuk melayani Administrasi Pembuatan soal Jadi Kerja sendiri mereka Ya maaf ini Maaf ini Maaf ini Para profesor Para dokter Guru besar Kami tidak memfasilitasi Dan Saya sudah sampaikan Kepada beliau-beliau ini Bahwa Ya kita sama-sama Menjaga Proses itu Takutnya nanti Bocor itu Ya mereka gak bocor Ternyata ada Yang membocorkan Dari pihak luar Ternyata ada proses Bapaknya diketikkan Di foto Sekarang kan HP Ada fotonya semua Di foto Sepret Biar gak seperti itu Apa dampaknya Kalau Seorang panelis Misalnya Dia ketahuan Membocorkan Ada hukum Ya Lebih ke proses Lebih ke proses integritas Integritas Ketika mereka adalah Orang-orang yang terdidik Saya rasa bisa menjaga dirinya Masing-masing Seperti itu Ya Setelah Tenang masih ada Dua kali debat lagi Oh iya benar Iya Keseruan ini masih berlanjut lah Debat berikutnya belum ada Tanggal 9 Tanggal 9 Tanggal 9 November ini Yang ketiga Rencananya kita tanggal 20 November Yang ketiga Dengan tentunya Dengan tema yang berbeda Dengan tema yang berbeda Lebih proses Ke administrasi Publik Saya dengar Debat kedua itu Masalah Hubungan pusat Dengan daerah Itu Ya Salah satunya Seperti itu Jadi bagaimana Pola pembangunan Program Dan segala macam Nanti yang debat ketiga Lebih banyak Bagaimana Untuk Membuat Bali Aman Damai Sejahtera Kemah Lipah Wah Jina Tuh Baru ya Ketiga Baru ya Seru Kita sengaja bikin closing Jadi Kalau konsep dari Perumus itu Kita tonjolkan permasalahan dulu Apa yang Tema yang diangkat adalah Permasalahan Bali saat ini Walaupun tadi Mohon maaf Erwin tadi menyampaikan bahwa Oh gak semua loh Permasalahan Bali Terungkap dari sisi pertanyaan Tetapi kita berusaha Sudah berusaha Debat pertama Terkait proses Permasalahan Debat kedua Terkait Hubungan pusat daerah Yang ketiga Apa yang akan anda lakukan Untuk balik ke depan Iya Itu Tetapi yang ketiga Saya tunggu nih Seru Dan Itu sudah Momen dalam pemilihan Iya Tanggal 20 20 6 minggu Iya 6 minggu Lagi seminggunya Udah pemilihan itu Pas aja Hasil debat terakhir itu Digoreng-goreng Tukang gorengnya kan Disini Tukang gorengnya Saya sedang digoreng Saat ini Aduh Kalau komisioner Itu apa sih Mungkin banyak orang awam Itu gak ngerti ya Dibilangnya komisaris Komisioner Dan Ketua KPU Dan komisioner Itu Apa bedanya Oranggota KPU Dan komisioner Itu apa Tugasnya beda Bedanya dimana Jadi KPU Secara kelembagaan itu Kolektif Kolegial Ada 5 komisioner 5 komisioner Satu orang Anggota Merangkap ketua Jangan dibalik ya Ketua merangkap Jadi anggota Merangkap ketua Jadi di KPU Itu ada 5 komisioner Nah 5 komisioner Ini Rapat Menentukan Satu orang ketua Siapa yang jadi ketuanya Satu orang ketua Yang kami pilih secara Meseorang mufakat Berarti secara tidak langsung Komisioner itu pun Sebenarnya adalah Ketua Ketua itu adalah Komisioner KPU juga Karena kami Memasih Memegang Sebagai ketua divisi Ya Pak ketua KPU Provinsi Bali DX Ex officio Sebagai ketua divisi Keuangan umum logistik Pak Agung Nakula Ketua divisi hukum Dan pengawasan Oke Buk Putu Ketua divisi teknis Pak Ngura Darma Sanjaya Ketua divisi data dan informasi Kalau Pak John Saya Ketua divisi sosialisasi Pendidikan pemilih Partisipasi masyarakat Dan SDM Agak panjang Oh Pas berarti Yang diundang podcast ini Berarti Kumasnya lah Ya Kepala kumasnya Ya Mengambil kerjaan itu juga lah Yang jelas kan Ya Kita bersama dengan Ya teman-teman John Karena Orangnya Humble Murah Terima kasih Terima kasih Dan Pokoknya cepat akrab lah Sama Pak John ini Tapi dalam proses penggalapan Dempat ini Turun 3 kilo Saya Berat Berat ya Pak John Jadi orang KPU Berat Godaannya apa Kira-kira Iya Kalau godaan Sebenarnya sih Kita kan profesional Tahu Apa yang boleh Dan apa yang tidak boleh Ya Menjaga kita tetap begitu itu berat Berat Menjaga kita tetap begitu itu berat Berat Saya paham lah Pasti itu berat Apalagi kita di tingkatannya provinsi Beda ketika saya dulu Denpasar Ya kan hanya ngitungin Denpasar dulu Oh dulu Pak John ketua KPU Denpasar kan Ya Hanya 4 kecamatan Ya kan 43 desa Itu aja yang saya urusi Sekarang naik ke provinsi Ini ngurusin Seluruh Bali 60 desa 52 kecamatan Seluruh 9 kabupaten kota Aduh lumayan lah Ya Dengan sekal kompleksitas Permasalahan yang ada ya Oke Gitu dia Pernah gak ada yang Paslon berkepentingan itu Ingin mencoba Mengkondisikan itu Pak John Kondisiannya Sangat-sangat paham Kayaknya Kayak itu Saya rasa Paslon sangat-sangat paham Paham ya Sangat-sangat paham Dalam artian begini Selalu orang bilang Teriak KPU curang KPU curang Mendot ngalih suara KPU gini Iya kan KPU gini Gampang itu nanti KPU bisa mengkondisikan Pemilu 2009-2014 Mungkin masih bisa terjadi Oh dulu Kadang Pak Putuarto Pernah cerita juga kan Apalagi beliau KPURI ya Oh siapa dulu Pak John Rho dulu Pantan ketua dulu Cerita Dulu mungkin Masih bisa Bisa terjadi karena apa Akses keterbukaan publik Masih minim Masih minim Terbatas Terbatas Sekarang kan penggunaan teknologi Apalagi dengan aplikasi Jadi semua orang itu hanya bisa melihat langsung di HP Semua sudah jadi wartawan Semua orang pengawas Jadi bawah selipun terbantukan Ada pengawas-pengawas yang orang biasa Yang ada kejadian langsung video viral Ya kan Kalau KPU hasil di TPS Hasil di TPS Itu langsung dipublikasi Ya kan Di TPS Erwin Erwin di TPS Mana 500 Coba kita cek yuk Di TPSnya Erwin benar gak Dia dapat 500 Saya cek Enggak Cuma dapat 50 Datanya tersyut 50 Nah disitu Jadi ada proses kebohongan Atau kecurangan Atau disinformasi Bisa kita langsung cek Nah itu yang sebenarnya dalam Kita bicara pemilu 2019 Apalagi pemilu 2024 Pilkada 2020 Dan juga nanti kita Pilkada 2024 Kami meyakini Minim akan proses kecurangan Saya gak bilang Tidak ada ya Oke Saya belum berani bilang tidak ada Karena ini menyangkut personal Tetapi dari sisi regulasi Dari sisi perangkat Dari sisi teknologi Minim sekali Kecil sekali Peluang untuk melakukan Proses kecurangan Kalau ada yang berani Pasti ketahuan Oke Itu kenapa saya bilang minim Karena kemudian terjadi Ketika proses pemilu 2024 Banyak kok Perangkat-perangkat kami Bukan di Bali ya Di luar daerah Yang melakukan proses kecurangan Dan itu ketahuan Ketahuan Buktinya Ketua KPU Pusat Sampai dipecat kan Ya Itu masalah Wanita lah Tid Tid Saya gak komen ya KPU Bali Enggak ada tawaran gitu Apa Itu kan masalah pribadi ya Masalah pribadi Tid 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 Ya Aduh Jangan digoreng lah Menurut seperti Pak Ini Pak Ya Pak itu mantan Komisioner KPU Pusat Pak Putu Harto Bilang disini Oh ini Di KPU juga Pertarungan hormat sih Gawin gitu Gimana Bener gak itu Ya satu sisi kan gini Semua punya jejak rekam organisasi Semua jejak rekam organisasi Dan itu menjadi proses penguatan Dan kami memang Ya Saya juga orang organisasi Teman-teman juga rata-rata orang organisasi Dan itu menjadi proses Sebenarnya itu proses yang positif ya Karena kami terlatih dalam proses manajemen forum Oke Lebih dewasa dalam menyikapi proses permasalahan Karena kami Sudah terbentuk dan terbiasa melakukan proses diskusi lintas Tidak hanya dengan organisasi Tapi dengan lintas-lintas yang lain Dan itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik Tidak masalah menurut saya Berkait itu Ya Jadi tidak mempengaruhi Gini ya Ya Karena kita sadar ya prosesnya bahwa Semua itu teman Betul Ya kan semua itu teman Organisasi itu hanya proses kami belajar Ya kan Ketika proses kami jadi Kami ini bertugas Memiliki tugas Profesionalitas yang itu yang kami jaga Kami disumpah dengan profesionalitas itu ya Beban yang harus kami tanggung ya Profesionalitas itu gitu Oke Kalau secara politisnya dihitung hanya pakai organisasi-organisasi Ya biarlah itu hitungan politis ya Kalau bahasanya Pak Putu Arta kan Antara Pertarungan antara GMNI dan KMADI Pak John yang mananya nih Ya jelas kita semua bersinergi disitu ya Semua bersinergi Campur baru kita semuanya Ya itu kan basic awal Tetapi ketika proses pertemanan berjalan Ya kita bergabung gitu Jadi baru kamu KMADI baru saya Gak ada yang disitu Saya yang cocok Gak ada Saya memastikan itu tidak terjadi di KPU Tidak terjadi di KPU Tidak terjadi Karena ketika teman-teman di Kabupaten Kota Karena kami dilantik lebih dahulu Dan kebetulan kami incumbent ya Sudah bersama 5 tahun Dan teman-teman ada yang Kabupaten yang baru Yang pertama kami tegaskan adalah soliditas Soliditas lembaga Bukan soliditas organisasi Kami menghargai background Anda Di organisasi apa Tetapi ketika Anda sudah di KPU Anda keluarga besar KPU Berpikir dengan framenya KPU Dan kalaupun mengerjakan gini Ada SOP dan Ada Ada aturan Dan kita juga terikat etik kan Betul Terikat etik Gitu Pak John Ini saya mau tanya Kalau di Pileg kemarin kan Pakai sirekap ya Ya Nah kalau di Pemilihan eksekutif ini Pakai sirekap kembali Sebagai bukti transparansi Kepada masyarakat Tapi dulu kan sering dipermasalahkan Sirekap Kan ada perbaikan nih Saya sampai dicari pulang loh Ya Oleh salah satu calon yang Dia datang Kuenstewan yang saya bilang aja Dia ke KPU dulu protes Saya dicari Oh iya 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 Saya tau itu Soalnya aja podcast Dadaan dengan wapi kan ya Saya ada alat ini Amal ya Iya sih Dalam artian Ini saya dokumentasi ini ya Oh siap siap Dalam artian begini Laporan Oh siap siap Karena ditanya kau belum pulang Si rekap itu adalah alat bantu Yang pertama alat bantu Yang menjadi bukti dokumen Itu adalah rekapitulasi berjenjang Dari TPS, PPK, KPU Kepadaan Kota KPU Provinsi KPU Republik Indonesia Si rekap alat bantu Untuk mempublikasikan Kepada masyarakat Apa hasil di TPS Apa hasil di kecamatan Jadi gak ada yang disembunyikan Cuman kemarin bermasalah Karena penggunaan teknologi Beda ya Antara teknologi dengan manusia Ya ternyata teknologi yang gak pintar-pintar amat ya Masa AKPU dengan anggaran kete itu Sampai gak bisa bikin teknologi yang Canggih gitu Itu mungkin sudah masuk yang paling canggih Sudah paling canggih pun bisa Karena gini Tulisan tangan seseorang itu kan gak ada yang sama Coba Erwin Angka delapannya nyambung atau terputus Ini kalau orang ini Tulisan KPU ini KDU Contoh paling ini delapan deh Delapannya Erwin terputus atau nyambung Oh itu mungkin Delapan ini bisa dibaca nul Terus tujuh Tujuh kan begini Kadang-kadang dikasih topi begini nih Ada yang tidak kan? Ada yang tidak Itu bisa terbaca satu Bisa terbaca sembilan Bisa terbaca dua Oh itu yang menyebabkan Ya padahal dalam proses Si Rekat tuh meng-screening tulisan Meng-screening tulisan Nah sekarang teknologinya dirubah Dalam artian bukan teknologi Sistem artinya Sistemnya dirubah bahwa Ditulis tangan Difoto Difoto Baru dipdfkan Baru dikirim Jadi dia tidak model scan Kalau kemarin itu scan Beda sistem dengan mempilih kemarin Beda Beda Kalau pilih kemarin scan Jadi tulis-tulis tangan Difoto scan Kesalahan yang terjadi Kesalahan baca oleh sistem Artinya kekeliruan yang mungkin terjadi Misalnya Tiba-tiba si ini Suara yang paling tinggi tiba-tiba turun Ada yang turun gitu kan? Ya Itu kok bisa turun Perbaikan Perbaikan Ya jadi sebenarnya Ketika proses Foto scan itu Kan keluar langsung Serut gitu kan Ada Ada fitur edit disitu Jadi contoh Kita bicara Pemilu 2024 Jumlah pemilih Paling banyak 300 Ya kan? tapi ada ada calon yang suaranya 700 mungkin apa enggak enggak mungkin dong pemilih di TPS itu 300 tetapi suaranya di TPSnya 700 padahal setelah kita cek ternyata hanya 70 oh gitu kenapa dia bisa dibaca 700 oleh sistem jadi ini ada 3 kotak 3 kotak seperti ini ya kan ditulisnya itu harusnya di kotom kedua dan yang terakhir 70 kan ini terbacanya ditulisnya 7 nya itu di kolom pertama 0 nya di kolom kedua jadi terbacanya 700 itulah yang dilakukan proses perbaikan itu dia itu yang proses perbaikan sebenarnya perbaikan hanya proses penayangan saja kembali ke sebenarnya tapi kalau di rekapitulasinya itu sudah tidak ada proses perubahan sudah sesuai dengan ciplanonya itu yang otentik otentik di plano itu kemarin kan kalau memang begitu kan wajar dong masyarakat atau tim mungkin paslonnya yang merasa suaranya yang awalnya sudah segini kalau turun tuh protes tuh kan mereka wajar tapi mereka tidak terima alasan teknis kesalahan gini gitu ya karena itu makanya diperbaiki sekarang betul ya itu diperbaiki dan sebenarnya selalu bahwa sekali lagi saya sampaikan bahwa itu alat bantu jadi sebenarnya makanya kalau kita bicara nih kita bicara calon legislatif ada induk partainya kan anggota DPR DPRD kenapa sih ada induk partainya nah partai itu kan mengeluarkan saksi saksi itu megang kok hat kopi itu tinggal mencocokkan saja dengan saksi yang ditugaskan partai sebenarnya berapa sih sebenarnya saya dapat gitu oke tidak tidak langsung serta-merta bilang KPU curang dan segala macam dan itu terbukti sampai proses ya memang di Bali tidak ada proses itu tidak ada proses pengurangan nilai atau penambahan nilai dalam artian yang secara berjual berjenjang itu gitu dia amanin makanya kemarin saya pun juga heran kan karena saya ikut mantau juga kadang-kadang gitu oh si ini segini suaranya jam segini loh kok bisa turun oh saya di depan komputer terus itu mantau itu iya kebetulan saat itu saya bertugas sendiri di KPU Provinsi Bali saya yang juga karena teman-teman kan kita pecah nih Pak Ketua ada di Bangli dan Buleleng Pak Ngurah ada di Jemrana ada yang di Karangasam dan kebetulan karena saya di Denpasar saya nge-post saya nge-post di kantor kalau memang bisa di edit itu kan gampang sekali dong yang edit itu ya yang edit adalah KPPS yang mau posting bisa di kondisikan dong kalau gitu Pak enggak enggak bisa kan bisa tinggal edit tuh kalau mau naikin suaranya ini edit aja makanya kalau di edit itu pasti ketahuan ketahuan? pasti ketahuan kok bisa siapa yang tahu? ya kan ada sistemnya? kan di ini kan upload nih C1 hasil TPS berapa? TPS 01 sesetan umpamanya TPS 01 sesetan KPPSnya siapa yang melakukan proses upload? ketahuan ada ada kronologi makanya kalau saya bilang kecil minim proses kecurangan itu karena apa? pembuktiannya banyak kalau TSM terstruktur sistematis itu 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 bunuh diri namanya bunuh diri namanya bunuh diri namanya jadi kecil kemungkinan bisa TSM gitu ya kecil sangat-sangat kecil siap berarti kita tinggal nunggu hasil aja nih ya jangan lupa Erwin juga jangan lupa 27 November jangan lupa datang ke TPS siap suaramu itu menentukan balik ke depan sosialisasi banget kalaupun tidak punya pilihan misalnya tetap datang coblos keduanya boleh kan itu kan hak itu kan hak karena fenomenanya begini Pak banyak orang golput suaranya itu kan tidak dipakai bisa dimanfaatkan gak sih ada celahnya misalnya surat tidak terpakai karena golput ada pengawas TPS di TPS dan di yang sekarang di pilkada 2024 ini posisi saksi dan pengawas TPS itu ada di belakang yang melihat langsung kalau dulu kan disini pintu masuk ya kan PTPSnya disana dia gak akan tahu nah sekarang dia ada berhadapan langsung itu dia dia bisa dia memegang salinan DPT dan biasanya dan semestinya semestinya KPPS dan pengawas TPS itu adalah orang setempat yang mengetahui orang itu benar atau gak ya jangan kalau dulu kan ada pengondisian yang meninggal meninggal jangan dicoret nanti mayat hidup datang ya kan ada yang begitu tapi sekarang kan kita layer pemeriksaannya agak ketat ya layernya ada pemeriksaan kita selalu mencegah proses-proses kecurangan siap Pak John oke terima kasih Pak John semoga bisa bermanfaat siap nanti pokoknya kita percayakan sama KPU Provinsi Bali setengah karena saya mendengar cerita-cerita dari Pak Putuarto Pak John gitu wah gini-gini godaan dari KPU Anda mau digoda atau Anda mau menggoda Pak John eh Pak John katanya dulu pernah saya kan dulu pernah ditawari juga omplop tebal saya gak mau gitu itu biasa tawaran tertinggi untuk saya adalah mobil Innova saya buka pernah ditawari mobil Innova disuruh apa ya Pak John menggeser suara partai ke calon saya balik tanya gimana caranya karena sudah gak mungkin gimana caranya udah gak bisa gak bisa gak bisa pasti gak bisa makanya lebih baik jangan diambil jangan kita lebih baik naik yang lain lah motor bebek lebih aman deh kayaknya oke daripada naik yang mewah-mewah prit gitu nanti kan viralnya kan iya itu yang parah jaman sekarang itu baik cepat hukuman masyarakat itu lebih kejaman gila gitu kayak KPU di pusat kan dulu ditanya ya masalah wanita gak salah oke Pak John terima kasih nih nanti debat kedua izin juga Jack Bali ikut mensiarkan dan sampai terima kasih kemarin sudah tertinggi melebihi KPU malah kita belum dapat beginian loh siap oke Pak John pokoknya terima kasih selamat bertugas dan semoga KPU Bali tetap menjaga netralitas dan bisa dipercaya oleh publik sehingga nanti di hasil akhir saya heboh marilah kita jaga KPU curang yang kalah curang oke Pak John ya kita tutup Om Santi 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 Om